selamat menikmati minta bantuan Bapak sekali lagi ya untuk apa namanya iya Pak Alhamdulillah ini sudah pada gabung juga Alhamdulillah Yasmin selamat bergabung Alhamdulillah Alpat juga yang sudah bergabung berarti baru 3 orang sekali lagi apa namanya Bapak minta bantuan untuk share lingkungnya ya masih banyak yang belum join juga Alhamdulillah yang sudah bergabung Balkis Balkis Sapa Alpat Hasna Lauren Yasmin Balkis juga Balkis ada dua nih oh ada satu nih Balkis sama Zulfikar terima kasih sudah hadir tepat waktu tepat waktu terima kasih Bapak minta bantuan untuk nge-share lingkung ke teman-teman yang masih belum bergabung ya masih banyak masih banyak yang belum bergabung sekali lagi Bapak minta bantuannya Biasa yang hadir tepat waktu itu dapat poin 5 ya Poin 5, lumayan Untuk nambah-nambah Oke, siapa juga sudah join juga nih Baru 8 ya 7, maaf 7 ya 8 sama bapak ternyata Oke, seperti biasanya Paling lambat kita mulai 15 menit ya Jadi jam 8 lebih 55 Jam 8 lebih 55 Baru kita mulai Paling lambat itu juga ya Sebelumnya PPT Bapak terlihat Jelas ya PPT Bapak Jelas sekali ya Kempatan juga sudah join Alhamdulillah Baru 9 orang Berarti sisanya 12 ya 12 orang lagi yang belum join Lumayan Masih banyak ya 5, 5, 6, 7, 8, 9 Baru 9 orang yang sudah join Sekali lagi saya minta bantuan Untuk nge-share link Jum Ke teman-teman yang masih belum bergabung ya Sapuan Yahya Alhamdulillah sudah bergabung juga Alhamdulillah ya Masih banyak yang belum gabung Silahkan dikondisikan Silahkan dikondisikan Sinyal Kuotanya Jangan sampai Nanti malah Kuotanya sedikit lagi Atau jaringannya malah jelek Jadi dari sekarang dikondisikan ya Sebelum nanti jam 8 lebih 55 kita mulai Paling terakhir itu juga Jafar juga sudah join Alhamdulillah ya Oke selamat bergabung Jafar ya Dan kawan-kawan juga Sekali lagi Saya minta bantuan Untuk nge-share link Zoom-nya ke teman-teman Yang masih belum bergabung Masih banyak ya Masih banyak ternyata Yang masih belum bergabung Saya cek Dio juga belum hadir Dio, Naupang Si Naupang Sekarang sudah join tempat wakil Baru tiga belas ya Gimana ada yang ditanyakan? Naupang sakit pak Dari kemarin Sakit ya Tapi sekarang bisa ini Bisa Join Tapi keluar lagi Ya ada Ya tadi MTK dia juga kayak gitu Oh iya Sakit soalnya dia Semoga cepat sembuh ya Tes sakit pak Oh Sudah berobat gak opat? Sudah ya Hah? Kalau ini mas Silahkan berobat aja Sudah Sudah berobat? Sudah apa kemarin? Sudah Semoga cepat sembuh ya Jangan lupa istirahat Yang cukup Makan-makanan protein Tinggi juga Vitamin C Jadi lagi pandemi ya Bagus kalau Bermutrisi tinggi Baru tiga belas Alhamdulillah sudah join juga Sebelum Bapak mulai Jam delapan Lebih lima lima Ya Ripki juga sudah join Alhamdulillah ya Sudah mulai Lima menit lagi lah Lima menit lagi Kita mulai Sopan Alhamdulillah sudah join Kemudian Siapa nih? Danis ya Danis belum join juga Danis Danis Dio Banyak juga nih Yang belum join Saya cek ya Yang belum join Siapa aja Yasmin juga Belum hadir ya Balkis ada Balkis ya Balkis Ada Hadir ya Kemudian Dio belum ada Zulfikar ada Zulfikar ya Zulfikar ada Pajrul nih Pajrul juga Belum hadir ya Pajrul Hasna ada Hasna Hasna ada ya Dio Alhamdulillah sudah join juga Nih ya Kemudian Siapa lagi nih Hasna ada Hasna ya Hasna ada Alhamdulillah Hasna Izzah Ada Ada ya Ada ya Ada Pak Alhamdulillah Lauren Ini Lauren juga Belum Oh ada Lauren ada ya Danis ya Pak Alhamdulillah Kemudian Yasmin Yasmin mana Yasmin ya Nah Yasmin belum Join juga ya Eh ada Maaf Ada ya ini Kemudian Yahya Ada ya Yahya ada Alhamdulillah ya Yahya ada Danis Danis belum ada ya Silahkan Dihubungi Danis ya Saya minta bantuannya Kemudian Alpat Ada Alpat ya Alpat Oh ada Kemudian Siapa lagi nih Naufal ada tadi ya Jafar ada Patan juga Alhamdulillah ada Naira ada Naira ada juga Kajrul Baruzoin Ripki ada ya Tadi Ripki Baruzoin Alhamdulillah Sapwan Ada ya Sapwan Sapwan ada Alhamdulillah ya Kemudian Sapa Ada Sapa tadi ada ya Sapa ada Alhamdulillah ya Tarik Mikrofonnya Dinonaktifkan dulu ya Iya Ada pak Oke Alhamdulillah Kemudian Sapik nih Sapik belum join ya Berarti yang belum join itu Sapik Terus Danis Ya Sapik Danis Kemudian Siapa lagi Dua orang lagi ya Sapik Sama Danis Sapik Danis Siapa lagi nih Yang belum join Mungkin tinggal Dua orang lagi ya Sapik Sama Danis Yang lainnya Alhamdulillah Sudah Join Sekali lagi Terima kasih banyak ya Sudah hadir Empat waktu Lumayan Kalian dapet Poin Lima ya Oke Saya Carikan dulu Ke piket ya Danis Danis Rabanis Sama Sapik Kalau Ripki Ada Ripki Tadi ada ya Ada Ya mohon maaf Saya cari dulu Danis Sama Sapik Saya cari dulu Danis Sama Sapik Lagi dicari oleh Grup Biket Oke Sebelumnya PPT Saya kelihatan ya Saya mulai saja Gimana PPT-nya Kelihatan ya Julpika Joy Alhamdulillah Saya slide show Terlebih dahulu Kita mulai ya Jadi untuk sekarang Kita melanjutkan materi saja Jadi materi dasar dua Berkaitan dengan Klasifikasi Panjai Tetap Kalian Harus Menjaga Ada penuntut ilmu Ini ya Memperhatikan etika Mengikuti Zoom meeting Mengisi presensi Jadi presensinya Sudah dimulai Tadi dari awal Bapak Bapak Ngecek Satu persatu Kemudian Nanti di akhir Biasa Screenshot Kemudian Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Yang paling penting Bapak Tetap Selalu Mengucapkan Ramadhan Mubarok Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ini puasa Ke Sepuluh Puasa Ke Sepuluh Ada Doanya Juga Mudah-mudahan Barokah Pembelajaran Biologi Tidak Hanya Ilmu Biologinya Saja Tapi mudah-mudahan Dengan ilmu Biologi Kita semakin Dekat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi disini Kemarin Sudah Beberapa orang Sapan Yahya Sudah Apa namanya Mengucapkan Ini Untuk teman-teman Yang lainnya Mewakili Kemarin Kemudian Saya minta Sekarang Siapa nih Dari perempuan Ada Ijah Ada Ijah Ada Pak Boleh Dibacakan Artinya Ajan Silahkan Jadi perwakilan Mungkin Akunya Jadi kami Aja Boleh Silahkan Semoga Barokah Ya Allah Jadikanlah Kami Di bulan Ini Dari golongan Orang-orang Yang bersawakal Kepadamu Jadikanlah Kami Di bulan Ini Dari golongan Orang-orang Yang jaya Di haribaan Dan Jadikanlah Kami Di bulan Ini Dari golongan Orang-orang Yang telah Dekat Kepadamu Dengan Kebaikanmu Wahai Tujuan Orang-orang Yang berharap Alhamdulillah Terima kasih Banyak Sudah Mewakili Teman-temannya Sekali lagi Di Ramadan Yang Kesepuluh Ini Semoga Puasa Kita Semakin 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 Barokah Dan lain Sebagainya Kebaikan-kebaikan Semakin Banyak Intinya Bapak Mengucapkan Selamat Menaikan Ibadah Puasa Dengan Berbagai Keberkahannya Oke Kita lanjut Aja Kingdom Kingdom Panjai Sebelumnya Sudah Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Karakteristik Panjai Ini Jangan Sampai Melupakan Materi Yang Sebelumnya Kemudian Nanti Bapak Akan Menyampaikan Sedikit Mengenai Evolusi Panjai Tapi Ditekankan Ke Klasifikasinya Kemudian Untuk Siklus Siklus Hidup Panjai Itu Nanti Di Klasifikasi Tiap Klasifikasi Tiap Divisi Pasti Ada Siklus Hidupnya Jadi Ada Empat Poin Penting Di Pembelajaran Panjai Kali Ini Yang Berkaitan Dengan Karakteristik Karakteristik Panjai Evolusinya Nanti Mungkin Akan Sedikit Saya Sampaikan Tapi Hari Ini Yang Saya Tekankan Itu Diklasifikasinya Diklasifikasi Panjai Untuk Siklus Hidup Dari Panjai Itu Nanti Diklasifikasi Jadi Tiap Divisi Ada Klasifikasinya Ini Juga Akan Ditekankan Ada Yang Ditanyakan Sebelumnya Maaf Saya Ijin Ketoalet Boleh Silahkan Jangan Terlalu Lama Karena Pembelajaran Sudah Dimulai Kalau Telat Itu Resiko Kalian Kemudian Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Saya Akan Ulang Terlebih dahulu Jadi Biar 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 Kalian Mengingat Teori Teori Yang Sudah Kita Diskusikan Sebelumnya Berkaitan Dengan Ini Karakteristik Dari Panjai Itu Dia Heterotropik Bukan Autotrop Jadi Dia Tidak Bisa Membuat Makanan Sendiri Artinya Membutuhkan Inang Atau Membutuhkan Makhluk Hidup Yang Lainnya Untuk Bisa Hidup Dia Ada Tiga Macam Tiga Cara Dia Bisa Hidup Kemarin Masih Ingat Ada Yang Sapropit Kemudian Parasit Dan Juga Simbiosis Jadi Kalau Sapropit Ingat Masih Ingat Memakan Makhluk Hidup Yang Sudah Mati Biasanya Jadi Nempel Ke Makhluk Hidup Yang Sudah Mati Ada Parasit Kalau Parasit Berarti Kebalikan Dari Yang Sapropit Jadi Biasanya Makan Pada Makhluk Hidup Yang Masih Hidup Jaringan Makhluk Hidup Yang Masih Hidup Biasanya Jaringan Tertentu Dan Biasanya Kalau Yang Parasit Dipanggil Sebagai Patogen Penyebab Penyakit Kemudian Ada Juga Yang Simbiosis Masih Ingat Kebanyakan Kalau Misalkan Panjai Itu Untuk Simbiosis Itu Simbiosis Mutualism Jadi Ada Hubungan Panjai Dengan Organism Yang Lainnya Nanti Kita Akan Perdalam Bukan Hanya Kalau Yang Kemaren Yang Sempat Bapak Singgung Untuk Simbiosis Itu Antara Panjai Dengan Alga Nanti Nanti Ada Hubungan Antara Pungi Jamur Dengan Akar Tanaman Nanti Membentuk Yang Namanya Mikorija Jadi Nanti Ada Mikorija Kemudian Ada Liken Seperti Itu Jadi Ada Tiga Hal Yang Harus Kalian Ingat Berkaitan Dengan Heterotropik Itu Tiga Hal Saprofit Simbiosis Dan Parasit Bapak Sekilas Sekilas Aja Karena Hanya Mengulang Sedikit Materi Yang Sebelumnya Dipelajari Lanjut Kemudian Ini Berkaitan Dengan Bagaimana Heterotropik Itu Pas Proses Penyerapannya Pas Makanan Ini Sedikit Bapak Sampaikan Ulang Kemarin Sudah Saya Jelaskan Tapi Hanya Secara Alisan Ini Penggambaran Bagaimana Bagaimana Jamur Menyerap Sari-sari Makanan Ini Salah Satu Gambaran Panjai Mendapatkan Karbon Dari Sumber Organik Kemudian Nanti HIPA Ujung HIPA Melepaskan Semacam Engem Salah Satunya Engem Yang Sering Dibunakan Engem Hidrolitik Biasanya Engem Hidrolitik Kemudian Nanti Engem Membreakdown Substrat Jadi Memecah Substrat Nantinya Kemudian Nanti Produknya Nanti Akan Diserap Kembali Oleh HIPA Nanti 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 Bersatu Kembali Bersatu Kembali Dengan HIPA Jadi Istilahnya Ini Secara Ekstraseluler Jadi Engemnya Dikeluarkan Terlebih dahulu Setelah Subtratnya Mulai Lembut Jadi Tidak Keras Lagi Biasanya Sebelah Lembut Karena Engem Tersebut Melunakan Biasanya Melunakan Subtratnya Setelah Lunak Biasanya Diserap Kembali Oleh HIPA Tersebut Seperti Itu Ini Tahapan Bagaimana HIPA Menyerap Apa Namanya Menyerap Sari-sari Makanan Jadi Secara Ekstraseluler Seperti Itu Ini Mohon maaf Belum Sempat Bapak Translate Langsung Bahasa Inggrisnya Jadi Mohon maaf Sekali lagi Mudah-mudahan Dipahami Ini Bahasa Inggrisnya Juga Sederhana Nah Ini Seperti Ini Nanti Produknya Setelah Dilepaskan Engem Nanti Produknya Akan Digus Kembali Atau Diserap Kembali Oleh HIPA Dan Kemudian Nanti Digunakan Oleh HIPA Tersebut Kalau Kelebihan Apa Kalau Kelebihan Produk Dimana Biasanya Disimpan Juga Dalam Bentuk Glicogen Biasanya Salah Satunya Glicogen Kalau Misalkan Karbohidrat Biasanya Disimpan Juga Dalam Bentuk Glicogen Bukan Hanya Manusia Kalau Manusia Juga Kelebihan Glukosa Disimpan Di Hati Dalam Bentuk Glicogen Salah Satu Hati Di otot Juga Dalam Bentuk Glicogen HIPA Tidak Memiliki Skat Dengan Banyaknya Nukleus Tersebar Di dalamnya Dan ada Modifikasi Kemarin Namanya Haustorium Jadi Modifikasi HIPA Yang fungsinya Untuk Menembus Jaringan Tertentu Menembus Jaringan Tertentu Kemudian Nanti Menyerap Sari-sari Makanan Yang ada Di Inangnya Seperti Itu Namanya Haustorium Modifikasi HIPA Ini Saya Mengingatkan Materi Yang Sebelumnya Nah Kemudian Bagaimana HIPA Tumbuh Menjadi Miselium Ini Sederhana Dari Mulai Spora Yang Bergeriminasi Nanti Akan Mulai Tumbuh Menjadi HIPA Wanya Sedikit Jadi Banyak Namanya Miselium Dengan Area Yang Lumayan Besar Fungsinya Untuk Memperluas Proses Penyerapan Sari-sari Makanan Nah Itu Sedikit Review Atau Recall Materi Yang Sudah Disampaikan Sebelumnya Berkaitan Dengan Karakteristik Dari Panjai Kemudian Kita Masuk Ke Materi Hari Ini Berkaitan Dengan Klasifikasi Dari Jamur Tapi Sebelumnya Ada yang Ditanyakan Nggak Untuk Karakteristik Dari Panjai Itu Nggak Ada Bapak Hanya Mericall Atau Mengulang Materi Yang Sebelumnya Tapi Ada Tambahan Tambahan Sedikit Tadi Proses Dari Spora Berkecambah Menjadi Miselium Akhirnya Kemudian Tadi Juga Ada Beberapa Tambahan Mudah-mudahan Dipahamin Kemudian Kita Berlanjut Ke Klasifikasi Dari Jamur Jadi Ingat Ini Kategori Dari Klasifikasi Panjai Dari mulai Dom Film Kelas Ini Sebelumnya Sudah Bapak Sampaikan Tapi Saya Mengulang Sedikit Duga Kingdom Secara Umum Panjah Yang Harus Diingat Film Atau Divisi Biasanya Di akhirnya Mi Kota Kalau Kelas Misetes Yang Membedakan Antara Film Dan Kelas Di akhirnya Ordonya Biasa Hampir Semua Kingdom Itu Ales Harus Diingat Nanti Biasanya Dianalisis Soal Muncul Analisis Mana Ordo Mana Film Ataupun Mana Kelas Gampang Kalau Familinya Biasanya Aseh Ini Biasanya Mengarahnya Ketumbuhan Kalau Hewan Hiday Biasanya Genusnya Biasanya Mungkin Yang harus Diingat Film Kelas Ordo Sama Familien Harus Diingat Jangan Sampai Kebalik Film Kelas Ordo Kalau Film Mi Kota Kalau Kelas Misetes Ordonya Biasa Ales Hampir Semua Kingdom Ales Gampang Kalau Family Yang harus Kalian Ingat Kemudian Sudah Saya Sampaikan Posisi Dari Filogenetik Kita Menganalisis Bagaimana Panja Berkerabat Dengan Kingdom Yang Lainnya Mungkin Yang Yang Saya Tekankan Disini Apa Namanya Kerabat Dekatnya Itu Dengan Mana Ternyata Panjai Kalau Misalkan Kerabat Ke arah Sini Paling Dekat Angiosperme Ternyata Disini Angiosperme Ada Chloropita Chloropitase Ini Alga Chloropita Dia Dipisahkan Ke Kingdom Tersendiri Kepanjai Karena Di dindingnya Juga Beda Kalau Angiosperme Itu Selurosa Kalau Panjai Itu Kemarin Masih ingat Karakteristik Dinding Selnya Itu Kitin Itu Yang Membedakan Panjai Dengan Angiosperme Kesininya Chloropita Rhodopita Ini Paling Dekat Kesininya Ini Bisa Digambarkan Juga Arah Evolusinya Kalau Misalkan Philogenet Itu Lebih Ditekankan Ke Arah Evolusinya Yang Dari Yang Sederhana Kepanjai Kemudian Kalau Misalkan Bapak Menggambarkan Arah Evolusi Ke Atas Ada Animalia Ke Atas Kingdom Tersendiri Ini Animalia Arah Evolusinya Dari Bawah Ditekankan Kesini Dulu Dari Sini Aja Angiosperme Ke Atas Panjai Atas Lagi Apa Animalia Kalau Misalkan Kita Lihat Ke Arah Evolusi Tapi Kalau Misalkan Kita Lihat Kerabat Kerabat Mengkerabatkan Mengapa Angiosperme Dengan Panjai Dan Panjai Dipisahkan Tersendiri Karena Salah Satunya Salah Satu Cirinya Dinding Sel Kalau Angiosperme Dinding Sel Sel Kalau Panjai Itu Apa Kemarin Terukit Kemudian Kalau Kita Fokuskan Ke Panjai Di Sini Kalau Panjai Itu Kan Ada Empat DPC Nanti Kita Pelajari Lebih Dalam Dari Empat DPC Itu Ada Jigo Nanti Ada Jigo Mikotina Ascom Mikotina Basidio Sama Detero Mikotina Itu Empat DPC Yang Dipelajari Mungkin Yang Ditekankan Disini Dari Empat DPC Ini Yang Paling Dekat Terabat Antara Empat DPC Yang Mana Ternyata Ascom Mikotina Dan Basidio Mikotina Nanti Kita Akan Cek Di Salah Satu Karakternya Mungkin Ada Yang Pernah Membaca Sebelumnya Apa sih Yang Mendekatkan Ascom Mikotina Dengan Basidio Mikotina Ciri Apa sih Yang Mendekatkan Ascom Mikota Dengan Basidio Mikota Lihat Di HIPA HIPA Dia Berskar Ascom Sama Basidio Beda Dengan Jigo Mikota HIPA Tidak Berskar Kita Akan Cek Lagi Nanti Lebih Dalam Pembeda Pembeda Antara Ascom Basidio Dan Juga Yang Menyamakan Ascom Dengan Basidio Ini Mungkin Perangsang Biar Kalian Semangat Mempelajari Jamur Ini Seperti Itu Kira-kira Ada yang Ditanyakan Sampai Disini Biar Kalian Penasaran Aja Sama Ini Juga Ini Arah Evolusi Dari Panjai Kita Lihat Mungkin Dari Dari Sini Aja Biar Tidak Capek Ke Arah Sini Lumayan Lama Juga Kita Arahkan Dari Alga Aja Dari Arah Arah Evolusi Alga Kemudian Masuk Ke Panjai Baru Animalia Ini Arah Evolusinya Ada Karakter-karakternya Juga Mungkin Lebih Banyak Di Dendogram Analisisnya Dendogram Itu Karakter-karakter Morfologi Karakter-karakter Morfologi Apa sih Yang bisa Mendekatkan Panjai Dengan Tumbuhan Misalkan Atau Panjai Dengan Hewan Misalkan Seperti itu Itu Mungkin Lebih Ke Dendogram Kalau Misalkan Apa Namanya Filogenetik Ini Filogenetik Filogenetik Itu Arah Evolusinya Kelihatan Kalau Misalkan Disini Dari Mulai Alga Masuk Ke Panjai Kemudian Panjai Dengan Animalia Animalia Mungkin Heterotropik Juga Panjai Dengan Tumbuhan Lebih Jauh Karena Apa Apa Namanya Tadi Salah Satu Karakter Dari Dinding Selnya Kalau Misalkan Pelantai Pelantai Apa Namanya Selulosa Juga Kalau Panjai Ketin Itu Yang Mungkin Bisa Membedakan Panjai Dengan Pelantai Ataupun Yang Mendekatkan Panjai Dengan Animalia Ada Yang Ditanyakan Sampai Disini Mas Sebingung Gak 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 Ada Yang Ditanyakan Silahkan Langsung Aja Kemudian Untuk Klasifikasi Dari Panjai Tadi Sudah Bapak Singgung Sebelumnya Jadi Ada Empat Divisi Yang Akan Kita Pelajari Jigomi Kota Basidiomi Kota Asko Kota Dan Beteromi Kota Tadi Sempat Saya Jelaskan Juga Ingat Dari Indong Ilum Kelas Ordo Family Genus Sama Spesies Kalau Misalkan Jigomi Kota Berarti Masuknya Ke Filum Kelasnya Misetes Kalau Ordo Ingat Ada Ales Akhir-akhirannya Yang penting Kalian Ketahui Kemudian Kalau Di Buku Kalian Menemukan Ada Citri Diomikota Mungkin Kalau Kalian Baca Di Buku Saya Ada Citri Diomikota Kenapa Enggak Dipelajari Sebenarnya Untuk Citri Diomikota Ini Biasa Yang Motil Yang Alat Gerak Jadi Spora Bergerak Ini Citri Diomikota Ini Untuk Citri Diomikota Di Protista Mirip Jamur Jadi Biar Kalian Tahu Bagaimana Arah Evolusi Dari Protista Mirip Jamur Ke Jamur Ternyata Arah Evolusi Arah Evolusi Protista Mirip Jamur Dekatnya Kerabatnya Dengan Jigomikota Di Dengan Jigomikota Jadi Kemarin Sudah Dipelajari Ada Miksomikota Omikota Akrasyomikota Itu Masuknya Citridiomikota Atau Protista Mirip Jamur Di Sini Protista Mirip Jamur Kalau Dilihat Secara Evolusi Selanjutnya Berkembang Menjadi Jigomikota Jadi Arah Evolusinya Berkembang Menjadi Jigomikota Kalau Askomikota Dengan Basidiomikota Memiliki Kerabatan Yang sangat Dekat Nanti Dilihat Dari Karakteristiknya Juga Ada Kesamaan Kemudian Citridiomikota Dengan Jigomikota Ini Ada Karakter Yang Menyamakan Dilihat Dari Kemarin Kipak Tidak Bersekat Sama Citridiomikota Dengan Jigomikota Tidak Meliki Sekat Seperti Itu Ada Yang Ditanyakan Enggak Untuk Klasifikasi Pilogeni Kalau Misalkan Dihubungkan Ke Kemarin Protista Mirip Jamur Ada Yang Ditanyakan Sampai Di Yahya Atau Yang Lainnya Tidak Ada Paham Ya Kalau Ada Yang Ditanyakan Ini Motilspora Kalau Misalkan Citridiomikota Ini Sudah Dijelaskan Jigosporangia Ya Asidio Ini Mungkin Sepora Seksualnya Kita Akan Pelajari Lebih Dalam Per Divisi Oke Tapi Sebelumnya Saya Akan Sampaikan Juga Untuk Citridiomikota Tapi Penjelasan Lebih Detailnya Sudah Diprotista Mirip Jamur Ini Mungkin Ada Beberapa Ciri Dari Citridiomikota Ini Jamur Yang Paling Sederhana Dan Biasanya Juga Ini Dimasukkan Ke Protista Dimasukkan Ke Dalam Protista Karena Akan Ada Di Satu Kase Yang Mirip Amuba Yang Menghasilkan Sepora Yang Motil Namanya Juspora Sepora Yang Bergerak Namanya Juspora Kemudian Kebanyakan Saproba Dan Ada Yang Parasit Habitatnya Kebanyakan Di Akuatik Terutama Yang Omikota Omikota Habitatnya Di Akuatik Omikota Omikota Sama Akrasio Omikota Itu Masih Berada Di Apa Namanya Di Lingkungan Yang Lembapun Masih Bisa Hidup Tapi Kalau Omikota Biasanya Hanya Bisa Hidup Di Perairan Omikota Apakah Apa Namanya Kebanyakan Sebagai Protista Protista Mirip Panjai Seperti Itu Dekat Kemana Dekat Ke Zigo Omikota Kalau Misalnya Sudah Dipelajari Di PC Dari Panjai Sudah Bisa Mengetahui Bahwa Citridium Omikota Atau Omikota Omikota Dan Akrasi Omikota Dekatnya Ke Zigo Omikota Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Langsung Aja Bertanya Kalau Ada Yang Ditanyakan Boleh Langsung Bertanya Nah Kemudian Kita Lanjut Aja Per Divisi Dari Mulai Divisi Zigo Omikota Mungkin Kalian Sudah Pernah Melihat Ada Istilah Jamur Tempe Pernah Mengenal Pas Waktu SMP Kelas 9 Biasanya Di Pelajaran Bioteknologi Konvensional Kalian Sudah Mempelajari Cara Pembuatan Tempe Dengan Menggunakan Apa Dengan Menggunakan Namanya Rizopus Origi Kemudian Ini Ada Beberapa Jenis Jamur Lain Kayak Mupor Pilobolus Ini Biasanya Jamur-jamur Yang Ada Di Katoran Hewan Mupor Dan Pilobolus Mungkin Yang Sudah Sebelumnya Dikenal Jamur Tempe Rizopus Origi Sekarang Sudah Tahu Bahwa Divisinya Jigo Mikota Yang Memisahkan Dengan Basidio Mikota Ininya Hipa Jadi Jigo Mikota Hipa Tidak Bersekah Sama Dengan O Mikota Dan Mikso Mikota Dia Juga Tidak Bersekah Jadi Jigo Mikota Lebih Dekat Ke Protista Mirip Jamur Sebaliknya Protista Mirip Jamur Lebih Dekat Ke Jigo Mikota Kemudian Untuk Jigo Mikota Juga Ini Khas Yang Membedakan Dengan Jamur Yang Lainnya Itu Sporanya Dihasilkan Oleh Sporangium Jadi Ada Istilah Tangkai Spora Ingat Kemarin Sudah Bapak Singgung Ada Sporangium Atau Kotak Spora Seperti Ini Jadi Tangkai Spora Namanya Sporongiospor Kemudian Ada Kotak Spora Namanya Sporangium Penghasil Spora Biasa Dalam Keadaan Aseksual Kemudian Kalau Seksualnya Gimana Kalau Seksualnya Itu Perkawinan Dengan Antarhipa Yang Berbeda Jenis Jadi Nanti Prinsipnya Hampir Sama Konjugasi Artinya Bertemu Antarhipa Yang Berbeda Jenis Nanti Akan Menghasilkan Gigospora Jadi Gigospora Ini Spora Seksual Pada Gigomi Kota Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Kalau Ada Yang Ditanyakan Boleh Langsung Silahkan Sambil Jalan Sambil Bertanya Boleh Kemudian Kemudian Yang Bapak Tekankan Di Siklus Hidup Siklus Hidup Dari Sigomi Kota Ini Mungkin Jadi Contoh Reproduksi Seksual Jamur Secara Umum Juga Pas Kemarin Tapi Yang Saya Tekankan Disini Bahwa Kipa Yang Berbeda Jenis Bersatu Awalnya Bersatu Bukan Intinya Tapi Sitoplasma Dulu Ingat Kemudian Inti Itu Baru Tahap Yang Kedua Jadi Setelah Sitoplasma Bersatu Atau Istilahnya Plasmo Gami Baru Tahap Yang Selanjutnya Itu Bersatu Inti Atau Istilahnya Karyogami Ada Yang Ditanyakan Bapak Secara Singkat Siklus Hidup Atau Mau Dijelaskan Dari Awal Biar Jelas Karena Untuk Siklus Siklus Ini Sebenarnya Kata Kuncinya Yang Penting Kalian Paham Siklus Yang Harus Diperhatikan Kalau Misalkan Kita Mau Membaca Siklus Siklus Apapun Siklusnya Coba Perhatikan Hal-hal Yang Sederhana Seperti Ini Keadaan Haploid Yang Warna Biru Itu Haploid Berarti Coba Cek Kalau Misalkan Yang Biru Itu Keadaan Haploid Ternyata Di sini Kipa Yang Berbeda Jenis Kipa Yang Berbeda Jenis Terlihat Berada Di Keadaan Yang Haploid Ini Haploid Dua-duanya Haploid Kemudian Nanti Nanti Bersatu Ya Ini Apa Namanya Bersatu Awalnya Bersatu Di sini Harusnya Plasmogami Dulu Plasmogami Sama Sama Aja Di sini Juga Kalau Sudah Masuk Ke Plasmogami Artinya Sudah Bersatu Sitoplasma Ini Sudah Bersatu Sitoplasma Itu Kalau Misalkan Plasmogami Bersatu Sitoplasma Tapi Tadi Intinya Masih Belum Bersatu Artinya Di sini Keadaannya Apa Coba Lihat Di sini Oh Heterokaryotik Heterokaryotik Artinya Inti Yang Berbeda Jenis Berada Dalam Satu Sel Inti Yang Berbeda Jenis Masih Berada Dalam Satu Sel Belum Bersatu Artinya N Tama N Aja Di sini Kemudian Baru Lihat Di sini Ketika Karyogami Bersatunya Inti Keadaannya Di sini Apa Coba Lihat Tidak Dijelaskan Bahwa Biar Ngecoh Kalian Di sini Yang Warna Coklat Itu Keadaan Dimana Inti Sudah Bersatu Atau Istilahnya Karyogami Inti Sudah Bersatu Itu Keadaannya Deployed Berarti Kalau tadi Masih Heterokaryotik Belum Bersatu Setelah Bersatu Keadaannya Deployed Keadaannya Deployed Sampai Di sini Ada yang Ditanyakan Tidak Ada Nah Kemudian Setelah itu Nanti Inti-inti Yang Deployed Ini Inti-inti Yang Deployed Nanti Akan Bermeosis Akan Bermeosis Menghasilkan Inti Yang Haploid Inti Haploid Ini Inti Yang sudah Haploid Dari Inti Yang Diployed Ini Nanti Akan Bermeosis Menghasilkan Inti Yang Menghasilkan Sepora Yang Haploid Sepora Yang Haploid Ini Sepora Yang Haploid Ini Nanti Akan Berkecambah Lagi Akan Berkecambah Membentuk Membentuk Apa Namanya Sporongiospor Atau Tangkai Sepora Dan Membentuk Juga Apa Namanya Seporangium Atau Potak Sepora Nanti Dari Potak Sepora Ini Nanti Ada Yang Membentuk Sepora Seksual Ada Yang Membentuk Sepora Aseksual Sepora Aseksual Ada Yang Membentuk Sepora Aseksual Sepora Aseksual Nanti Berkecambah Lagi Sama Berkecambah Lagi Membentuk HIPA Ada HIPA Positif Ada HIPA Negatif Nah Kalau Yang Sepora Aseksual Nanti Membentuk HIPA Membentuk HIPA HIPA Tersebut Nanti Akan Terus Tumbuh Membentuk Miselium Nantinya Miselium Tersebut Nanti Tiba-tiba Ada Yang Tumbuh Membentuk Tangkai Seporang Sepora Ada Yang Tumbuh Membentuk Apa Ini Seporang Atau Kotak Sepora Itu Untuk Reproduksi Aseksual Bukan Hanya Itu Untuk Reproduksi Aseksual Ini Proses Fragmentasi Pemutusan Dari HIPA Nanti Mungkin Ada HIPA Yang Putus HIPA Yang Putus Dari Dari Zigomikotina Sporanya Putus Satu Nanti Tumbuh Lagi Itu Juga Reproduksi Secara Aseksual Jadi Reproduksi Aseksual Bisa Dua Cara Bisa Dari Spora Aseksualnya Atau Dari HIPA Yang Putus Membentuk Seporang Spor Dan Spor Spor Lagi Seperti Itu Ada Yang Ditanyakan Sampai Disini Paham Itu Untuk Siklus Hidup Dari Zigomikota Dan Sporanya Ingat HIPA Ingat HIPA Tidak Memiliki Sekat Itu Yang Membedakan Dengan Basidiomikota Dan Ascomikotina Ini Dianalisis Bapak Biar Kalian Bisa Analisis Siklus Hidup Dari Rizopus Kalau Tadi Siklus Hidup Dari Apa Namanya Gigomikotina Secara Umum Sama Untuk Siklus Hidup Rizopus Juga Prosesnya Sama Kalau Yang Seksual Berarti Ada HIPA Yang Berbeda Jenis Bersatu Berkonjugasi Dulu Bertemu Berkonjugasi Kemudian Nanti Bersatunya Sitoplasma Atau Plasma Gami Di Wilayah Mana Nanti Kalau soal Tipenya Seperti Ini Nanti Kalian Analisis Mana Yang Sudah Karyogami Misalkan Mana yang Sudah Bersatunya Inti Di Pase Mana Di Di Pase Yang Ini Harus Ingat Kalau Yang Masih Bersatu Sitoplasma Lihat Kelihatan Ini Sudah Bersatu Sitoplasma Ini Sudah Bersatu Dua-duanya Tapi Intinya Belum Bersatu Artinya Ini Keadaan Yang Heterokaryotik Ini Keadaan Yang Heterokaryotik Kalau Disini Ini Belum Bersatu Sitoplasma Baru Berkonjugasi Baru Bertemu Belum Bersatu Sitoplasma Baru Ketahap Sini Sudah Bersatu Sitoplasma Tapi Belum Bersatu Inti Artinya Kondisinya Heterokaryotik Baru Ketahap Selanjutnya Disini Sudah Bersatu Inti Artinya Ini Karyogami Keadaannya Sudah Deploy Disini Beda Disini Heterokaryotik Kalau Disini Keadaannya Masih N Atau Haploid Lalu Disini Apa Istilahnya N Tambah N Tambah N Jadi Ada istilah N Haploid Keadaan Haploid Nanti Langkah Selanjutnya Keadaan Heterokaryotik Langkah Selanjutnya Ini Keadaan Deploy Dari Deploy Ini Berkecambah Nanti Sebelum Berkecambah Apa Namanya Sepora Sepora Diploid Ini Nanti Akan Bermeosis Disini Bermeosis Membentuk Sepora Lagi Sepora Yang Haploid Biasanya Empat Sepora Sepora Yang Haploid Seperti Ada Ada Ditanyakan Nimeosis Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Atau Tidak Kita Lanjutkan Saja Karena Waktu Kita Relatif Lebih Sebentar Kalau Romadon Itu Hanya 25 Menit Perjam Makanya Bapak Percepat Ada Yang Ditanyakan Sampai Disini Nah Ini Salah Satu Contoh Rezobus Stolonifer Biasanya Pada Roti Kalian Mungkin Menemukan Roti Yang Kehitam Hitaman Kalau Misalnya Kita Cek Di Mikroskop Satu HIPA Kita Cek Itu Mall Itu Kondisi Koloni HIPA Dalam Keadaan Yang Reproduksi Aseksual Kelihatan Ada Tangkainya Ada Tangkai Kemudian Kalau Misalkan Akar-akar Seperti Akar Yang Menjalar Di bagian Roti Namanya Stolon Kemudian Bagian Atasnya Ini Seporangium Seporangium Ini Yang Masih Muda Ini Sama Masih Muda Juga Kalau Sudah Tua Nanti Seporangium Ini Nanti Akan Berpencar Seperti Itu Atau Kotak Sepora Ini Nanti Akan Berpencar Kalau Sudah Matang Sampai Di Sini Ada Yang Ditanyakan Nanti Kalau Ada Soal-soal Analisis Kalian Harus Bisa Pahami Bisa Menjawab Ini Ini Untuk Dari Mulai Cara Hidup Banyakan Pengurah Juga Atau Sifatnya Saproba Dan Lain Sepakginya Ada Juga Yang Simbiosis Mutualism Dengan Akar Tumbuhan Yang Membentuk Mikorija Sangat Penting Bagi Tanaman Untuk Memperluas Proses Penyerapannya Dengan Adanya Jamur Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Ini Ada Mukor Juga Tadi Saprofit Pada Kotoran Hewan Ada Juga Filobolus Nanti Kita Akan Kenali Lebih Dalam Banyak 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 Bacamnya Ini Yang Bapak Tampikan Hanya Contoh Contoh Itu Untuk Gigomicotina Kemudian Lanjut Ke Divisi Yang Selanjutnya Yaitu Ascomicotina Atau Biasa Disebut Sebagai Jamur Oncong Karena Yang Terkenal Jamur Oncong Atau Norospora Krasa Ini Yang Unik Nanti Kita Kita Pelajari Norospora Krasa Sebenarnya Awalnya Penamaan Monila Kalau Monila Pas dulu Masuk Ke Deteromit Matkina Karena Sudah Diketahui Reproduksi Seksual Itu Kemudian Dimasukkan Ke Ascomicotina Jadi Biasanya Kalau Di Deteromicotina Nanti Pelajar Dalam Kalau Misalkan Diketahui Reproduksi Secara Seksual Karena Deteromicotina Belum Diketahui Reproduksi Seksualnya Tapi Kalau Sudah Diketahui Biasanya Dimasukkan Ke Tiga Divisi Yang Sudah Diketahui Baik Asco Basidio Ataupun Jigo Seperti Itu Ini Kebetulan Neurospora Kerasa Itu Awalnya Itu Monila Monila Itu Kedetero Akibat Reproduksi Seksualnya Diketahui Ternyata Reproduksi Seksualnya Menggunakan Ascospora Inilah Dimasukkan Ke Ascomicotina Kemudian Ini Ciri Umum Dari Ascomicotina Ini Hampir Sama Heterotrop Tidak Bisa Menghasilkan Makan Asciri Ini Yang Umum Ada Yang Unicellular Nah Ini Yang Khas Di Ascomicotina Ini Yang Unicellular Contohnya Saccharomyces Atau Ragi Dan Juga Biasa Yang Multicellular Kemudian Tubuh Disusun oleh HIPA Dan Miselium Ada Juga Yang Memiliki Tubuh Buah Ternyata Khas Tubuh Buah Dari Ascomicotina Banyak Macamnya Ada Yang Bentuk Gelas Dan Nanti Kita Cek Contoh Contoh Kemudian Ini Yang Membedakan Dengan Jigo HIPA Bersekat Dan Yang Menyamakan Dengan Basidio Juga Untuk HIPA Bersekat Ini Kemudian Untuk Reproduk Sepora Seksualnya Ini Yang Konidiospora Hampir Mirip Dengan Sporongiospora Tangkainya Konidiospora Kemudian Nanti Ada Percabangannya Percabangan Percabangan Ini Kalau Misalkan Di Sporongiospora Itu Punya Kotaknya Kalau Konidiospora Itu Tidak Memiliki Kotak Sebenarnya Ini Langsung Aja Disini Seperti Ini Jadi Nanti Ada Konidia 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 Yang Saling Menempel Seperti Ini Jadi Konidia Konidia Yang Saling Menempel Seperti Ini Kalau Misalkan Konidianya Sudah Matang Nanti Akan Dilepaskan Jadi Seperti Ini Jadi Dia Tidak Memiliki Kotak Sepora Jadi Membentuk Konidia Konidia Seperti Ini Yang Namanya Konidiospora Ini Tangkanya Konidiospor Kemudian Di Bagian Ujung Ujung Ada Konidia Konidia Menyambung Kalau Sudah Matang Salah Satunya Nanti Akan Dilepaskan Dan Harus Diingat Bahwa Sepora Seksual Askospora Kalau Tadi Yang Jigomikotina Sepora Seksual Jigospora Kalau Askomi Kodina Askospora Ada Yang Ditanyakan Untuk Ciri Umum Dari Askomi Kodina Kita Langsung Saja Ke Siklus Hidup Ini Yang Agak Lumayan Ribet Sedikit Dari Reproduksi Seksual Dan Aseksual Untuk Askomi Kodina Yang Unicellular Saya Pisahkan Biar Kalian Tidak Bingung Ini Askomi Kodina Yang Unicellular Nanti Ada Askomi Kodina Multicellular Bagaimana Yang Unicellular Untuk Yang Unicellular Untuk Proses Reproduksi Seksualnya Ini Prinsipnya Konjugasi Nah Kalau Untuk Aseksual Itu Dengan Melakukan Pertunasan Kemarin Sudah Sempat Singgung Pertunasan Ada yang Membentuk Pesdohipa Juga Dari Tunas Tunas Yang Dibentuk Kita Mulai Dari Yang Reproduksi Secara Seksual Prinsipnya Hampir Sama Jadi Sel-sel Yang Unicellular Itu Yang Berbeda Jenis Bersatu Sebelum Bersatu Melakukan Konjugasi Dulu Pendekatan Mendekati Biasanya Apa namanya Dengan Hormon-hormon Tertentu Ini harus Dipelajari Juga Bersatu Kemudian Nanti Bersatu Lagi Sitoplasma Di sini Prinsipnya Plasmogami Sama Plasmogami Bersatunya Sitoplasma Tetapi Inti Belum Bersatu Ingat Istilahnya Heterokaryotik Artinya Di sini N Masih Inti Yang Berbeda Jenis Berada Dalam Satu Sel Satu Sel Yang Sudah Bersatu Sitoplasma Kemudian Nanti Tahap Selanjutnya Istilah Bus Bergabung Inti Yang Berbeda Jenis Membentuk Inti Yang Diploid 2N Sama Ini Dengan Prinsip-prinsip Yang Tadi Sudah Bapak Sampaikan Sebelumnya Kemudian Nanti Bertunas Mungkin Dari Prinsip Reproduksi Seksual Masuk Juga Di sini Bertunas Membentuk 2N Lagi Bermitosis Ini Bermitosis 2N 2N Lagi Bermitosis Tapi Di sini Masih Tahapan Aseksual Di sini Kesininya Seksual Tapi Tahap Pannya Juga Ada Yang Secara Bertunasan Jadi Dari Induk Spora Nanti Akan Membentuk Tunasnya Lagi Mungkin Kalau misalkan Tunasnya Lagi N Lagi Ini 2N Lagi Karena Ini Prinsipnya Bermitosis Ini 2N Sama Ini 2N Juga Karena Bermitosis Kalau Bertunas Tunasnya Sama Mirip Nanti Belahan Intinya Sama Juga Jadi Jumlah Kromosomnya Sama Juga 2N 2N Lagi Ini Sama Mungkin Siklusnya Sama Juga Mungkin Kita Fokuskan Ke Salah Satu Sepora Nanti Nanti 2N Ini Nanti Nanti Akan Bermiosis Lagi Mungkin Jadi Miosis Menghasilkan Empat Sepora Yang Haploid Empat Sepora Yang Haploid Nanti Akan Empat Sepora Ini Nanti Akan Dibungkus Dibungkus Oleh Sitoplasma Sitoplasma Tertentu Dibungkus Ini Oleh Membran 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 Tertentu Membentuk Namanya Askospora Jadi Askospora Itu Yang Sudah Yang Sudah Dibungkus Jadi Apa Namanya Indi Yang Sudah Dibungkus Oleh Membran Namanya Askospora Di dalam Apa Di dalam Askus Ini Namanya Askus Askus Itu Kotak Sporanya Kotak Sporanya Kotak Spora Di dalamnya Terdapat Spora Spora Yang Sudah Dibungkus Namanya Askospora Nanti Kalau Sudah Matang Ini Di Pecahkan Kembali Sama Membentuk Sel Jamur Baru Lagi Nanti Ada Yang Positif Ada Yang Negatif Sama Hal Ini Kemudian Kalau Yang Pembelahan Inti Ini Sama Juga Pembelahan Inti Untuk Reproduksi Secara Aseksual Dan Nanti Untuk Reproduksi Aseksual Proses Seperti Ini Tahap Awal Biasanya Hampir Sama Sitoplasma Dulu Sitoplasma Nanti Akan Seperti Ini Ada Yang Membentuk Tapung Seperti Ini Kemudian Nanti Diikuti Oleh Pembelahan Inti Nanti Tunasnya Akan Memisahkan Diri Dari Induknya Tapi Ada Juga Yang Membentuk Pesdohipa Seperti Yang Bapak Sempat Sampaikan Kemarin Mungkin Saya Ulang Seperti Ini Yang Bapak Contohkan Itu Di YIS Sakaromis Kerepisa Karena Ini Masih Ascomicotina Yang Reproduksi Secara Aseksual Dan Seksual Dan Ini Yang Unicellular Kemarin Sudah Saya Singgung Sebelum Singgung Bahwa Apa Namanya YIS Ini Bertunas Bertunas Dari Induk Sporanya Ini Induk Sporanya Yang Gede Nanti Bertunas Tunasnya Tersebut Ada Yang Membentuk Pesdohipa Artinya Hipa Semu Seperti Hipa Padahal Sel-sel Yang Ada Hilmi Paik Siapa Hilmi Paik Yang Mau gabung Hilmi Paik Kelas 11 Hipa 4 Gak usah Saya Hilmi Paik Gak Tau Saya Membentuk Sedohipa Kemarin Ada Yang Membentuk Atau Tube Ini Bergerminasi Membentuk Tube Contoh Kemudian Pembelahan Biner Juga Sama Membelah Secara Biner Berarti Ini Mitosis 2N 2N Sel itu Ketika 2N 2N Lagi Kalau Pembelahan Biner Beda Dengan Miosis 2N Jadi N Lagi Tapi Kalau Untuk Prinsip Dari Pembelahan Biner Biasanya Sel Sama Lagi Dengan Sel Sebelumnya Artinya 2N 2N Lagi Sekilas Saya tidak Terlalu Panjang Lebar Kemudian Bagaimana Reproduksi Seksual Dan Reproduksi Aseksual Pada Askomikotina Ini Ada Yang Mau Join Siapa Hilmi Paik Ada Yang Tau Hilmi Paik Siapa Mengganggu Belajaran Hilmi Paik Barusan Ada Yang Mau Gabung Tapi Saya Keluarkan Karena Bukan Murid Saya Kemudian Yang Harus Kalian Ketahui Ini Agak Lumayan Ribet Sedikit Siklus Yang Ada Di Sini Yang Mungkin Agak Lumayan Sedikit Beda Ada Istilah Trikogit Mungkin Hanya Ada Di Askomikotina Ini Ada Yang Mau Join Rahmadita Rahmadita Hilmi Paik Siapa Nah Sebelumnya Ini Hampir Sama Dengan Jigomi Kotina Jigomi Kotina Saya Bapak Sering Menyebutnya Jigomi Kotina HIPA Positif HIPA Positif Dan HIPA Negatif Biasa Ini Bergabung Kalau Misalkan Dijigo Mikotina Itu Prinsipnya Langsung Pas Konjugasi Nanti Bersatu Nisitoplasmanya Plasmogami Tapi Kalau Untuk Di Askomikota Ini Kalau Untuk Di Askomikota Itu Membentuk Yang Namanya Jembatan Atau Istilahnya Trikogin Fungsinya Untuk Apa Sifat Trikogin Jadi Trikogin Itu Nanti Untuk Mengantarkan Dari Sel Jantan Dari Jantan Ke Betina Jadi Dari Inti Jantan Ke Betina Inti Jantan Dari Mana HIPA Yang Negatif Atau Istilahnya Disini Anteredium Jadi HIPA Yang Negatif Itu Istilahnya Anteredium Penghasil Nukleus Jantan Inti Jantan Ada Ascogonium Kalau Ascogonium Itu Penghasil Inti Betina Jadi Untuk Bersatunya Itu Menggunakan Anteredium Pengantar Antara Apa Namanya Antara Sel Jantan Ke Betina Seperti Itu Kemudian Itu Tahapan Dari Anteredium Ke Ascogonium Kemudian Setelah Bersatu Dari Jantan Ke Betina Nanti Membentuk Tubuh Buah Tubuh Buah Disebut Ascogonium 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 Tubuh Buah Tubuh Buah Atau Kumpulan Dari Apa Namanya Kumpulan Dari Ascus Ascus Ini Kumpulan Dari Ascus Ascus Membentuk Ascogonium Tubuh Buah Ini Khas Kalau Untuk Ascomicotina Ini Khas Ada Yang Membentuk Seperti Botol Ada Yang Membentuk Seperti Mangkuk Ini khas Di Ascogonium Ini Yang Bisa Mengklasifikasikan Atau Nantinya Membedakan Antara Jenis Ascomicotina I Dengan Yang Lainnya Mungkin Untuk Istirahat Nanti Digabung Istirahatnya Jam 9 Lebih 50 Saja Jadi Jam 9 Lebih 50 Nanti Kalian Boleh Istirahat Ada Yang Ditanyakan Sampai Disini Dada Mengapa Disini Masih Hipadikariotik Askokab Dengan Hipadikariotik Karena Ketika Lihat Ketika Disini Ketika Proses Antaredium Masuk ke Askokonium Itu Sebenarnya Masih Belum Bersatu Intinya Tiba Membentuk Askokab Membentuk Tubuh Buah Seperti Ini Membentuk Tubuh Buah Kalau Misalkan Kita Ambil Salah Satu Hipad Ini Namanya Askus Kan Ini Masih Askus Dikariotik Artinya Disini Belum Bersatu Intinya Belum Bersatu Inti Intinya Masih Belum Bersatu Intinya Masih Belum Bersatu Karena Disini Masih Askokab Dengan Hipad Dikariotik Jadi Kumpulan Dari Hipad Yang Masih Dikariotik Intinya Masih Belum Bersatu Pas Di Ujung Askus Biasanya Di Paling Ujung Ujung Baru Kalau Misalkan Sudah Mau Masuk Ke Reproduksi Secara Seksualnya Baru Nanti Akan Membentuk Askus Yang Diploit Intinya Sudah Bersatu Intinya Sudah Bersatu Intinya Sudah Bersatu Disini Kalau Disini Masih Askokab Dengan Hipad Dikariotik Kalau Misalkan Sudah Ketahap Seksualnya Nanti akan Bergabung Intinya Inti dari Jantan Dengan Betina Itu akan Bergabung Di bagian Ujung-ujungnya Biasanya Membentuk Askus Yang Diploit Dengan Inti Yang Sudah Bersatu Berpusi Jadi Dari Hipadikariotik Atau Heterokariotik Nanti Akan Bergabung Nanti Akan Bermiosis Bermiosis Membentuk Empat Sel Yang Haploid Jadi Dari Askus Yang Diploit Menghasilkan Empat Sel Yang Haploid Empat Sel Yang Haploid Ini Nanti Akan Bermitosis Kembali Jadi Dari Satu Sel Itu Akan Berganda Berlipat Ini Satu Sel N N Lagi Sama Seterusnya Yang lainnya Jadi Dari Empat N Dikali Dua Dikali Dua Menjadi Delapan N Kali Dua Dikali Di Sini Satu Askus Satu Askus Satu Askus Itu Apa Namanya Terdapat Delapan Delapan Askospora Delapan Askospora Nah Ketika matang Biasa Dipencarkan Seperti ini Dan Biasanya Kalau Misalkan Satu Askus Sudah Matang Biasanya Menstimulus Askus-askus Yang lainnya Ketika Sudah Matang Nanti Apa Asporanya Biasa Nanti Akan Berkecambah Membentuk Misalium Atau Kumpulan Dari HIPA-HIPA Ada HIPA Yang Sama HIPA-HIPA Positif Dan HIPA Negatif Itu Untuk Yang Seksualnya Kalau Untuk Yang Aseksual Dari Kumpulan HIPA Ini Ada Yang Membentuk Konidia Bagaimana Bentuk Konidia Itu Tadi Sudah Saya Gambarkan Sebelumnya Tangkainya Konidiospor Kemudian Bagian Ujungnya Itu Konidia Konidianya Untayan Konidianya Untayan Konidia Tersebut Nanti Kalau Sudah Matang Itu Nanti Akan Dipencarkan Nanti Akan Terbentuk Sepora Konidianya Atau Sepora Aseksualnya Nanti Tetap Akan Membentuk Misalium Lagi Seperti Ini Misalium Lagi Nanti Kemungkinan Bisa Langsung Ke Tahap Reproduksi Seksual Lagi Seperti Itu Ada Yang Ditanyakan Sampai Disini Tidak Ada Kalau Saya Gambarkan Konidia Ini Di slide Selanjutnya Ada Seperti Ini Alat Reproduksi Aseksual Pada Ascomicotina Multiselular Seperti Ini Bagian Bawah HIPA Kemudian Nanti Tubuh Membentuk Tangkai Namanya Konidiospor Konidiospor Tersebut Nanti Di bagian Ujungnya Itu Ada Konidia Konidianya Konidia Konidia Tersebut Kalau sudah Matang Nanti Akan Dibincarkan Seperti Itu Ini Untuk Alat Reproduksi Aseksual Pada Ascomicotina Multiselular Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Atau Enggak Pak Bagaimana Kalau Untuk Yang Gigomicotina Maaf Bukan Gigomicotina Kalau Gigomicotina Aseksualnya Itu Dengan Bukan Konidiospor Bukan Konidiospora Tapi Sporong Niospora Sisanya Itu Konidiospora Baik Itu Ascomicotina Kemudian Nanti Kita Akan Pelajari Juga Basidio Basidio Itu Sebenarnya Reproduksi Aseksualnya Dengan Menggunakan Konidia Tapi Jarang Ditemukan Makanya Yang Paling Dominan Di Basidio Micotina Itu Reproduksi Secara Seksualnya Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Ini Keragaman Dari Panjai Ascomicotina Seperti Morel Yang Paling Banyak Dicari Biasanya Sangat Sangat Mahal Secara Ekonomi Lumayan Menguntungkan Juga Ini Bentuk Bentuknya Khas Ada Yang Bentuk Mangkok Botol Atau Ada Yang Bentuk Tubuh Gua Seperti Basidio Juga Ini Morel Contohnya Padahal Itu Bukan Basidio Ini Juga Harus Diperhatikan Nanti Kalau Langsung Kelapangan Identifikasi Harus Bisa Juga Mana Basidio Mana Asco Ini Juga Sama Ini Beberapa Anggota Dari Ascomicotina Ada Aleria Aurintia Morselia Esplentea Ada Neurospora Kerasa Juga Ini Banyak Macamnya Ada Morel Juga Itu 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 Untuk Ascomicotina Ini Sekilas Sekilas Aja Kemudian Ini Basidio Micotina Atau Istilahnya Jamur Merang Kalian Mungkin Pernah Mengenal Jamur Merang Atau Pol Pariela Pol Setelah Basidio Micotina Ini Berasal Dari Bahasa Yunani Basidium Yang Artinya Alas Ini Beberapa Ciri Umum Dari Basidio Micotina Kebanyakan Pasti Multiseluler Membentuk Tubuh Buah Buah Disusun Oleh HIPA Dan Micotina Yang Menyakamakan Dengan Ascomicotina HIPA HIPA Bersekat HIPA Sekunder Mempunyai Dua Inti Dikaryuan Ini Yang Khas Nanti Kita Lihat Di Sikus Bahwa HIPA Yang Membentuk Tubuh Buah Itu Biasanya Masih Kondisi Yang Dikaryotik Masih Kondisi Yang Dikaryotik Dan Umumnya Membentuk Tubuh Buah Hampir Kebanyakan Membentuk Tubuh Buah Ada Juga Yang Bentuknya Seperti Lembaran Lembaran Nanti Kita Lihat Kemudian Ini Reproduksi Aseksualnya Hampir Sama Juga Dengan Konidia Konidium Konidia Tapi Ini Jarang Ditemukan Reproduksi Seksual Menghasilkan Basidiospora Jadi Ingat Ingat Kalau Gigomicotina Tadi Gigospora Kalau Ascomicotina Itu Ascospora Seksualnya Kalau Basidium Micotina Basidiospora Itu Juga Yang Membedakan Antardivisi Jadi Ada Yang Menyamakan Antardivisi Ada Juga Yang Menjauhkan Antardivisi Seperti Ciri-ciri Tadi HIPA Untuk Gigomicotina Itu Tidak Berskat Tapi Asco Dan Basidio Itu Berskat Itu Juga Bisa Memisahkan Nah Ini Yang Membentuk Tubuh Buah Ini Istilah-istilahnya Ada Tudung Tudung Atau Istilahnya Fileus Bagian Atasnya Yang Seperti Payung Biasanya Ini Khas Di Basidio Micotina Ini Membentuk Apa Namanya Tudung Seperti Payung Kemudian Ada Cincin Atau Anulus Ada Sip Atau Tangkai Buah Kemudian Ini Ada Lamella Atau Gils Seperti Apa Namanya Seperti Insang Alat Kenapasan Pada Ikan Mirip Insang Nah Di bagian Ujungnya Di bagian Ujungnya Ini Yang Biasanya Nanti Akan Ditemukan Sepora Seksualnya Atau Basidio Seporanya Ini Miselium Miselium Biasa Terlihat Di bagian Akarnya Kelihatan Hipah Hipah Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Ini Saya Percepat Karena Waktunya Agak Lumayan Repot Sudah Habis Waktunya Mungkin Sampai Basidio Mikotina Saya Cukupkan Terakhir Siklus Hidup Dari Basidio Mikotina Kalau Misalkan Istilah Yang Tadi Ada Istilah Plasmogami Ada Istilah Karyogami Harus Sudah Dipahami Kalau Tidak Dipahami Ini Agak Lumayan Susah Juga Hampir Mirip HIPA HIPA Positif Dan HIPA Negatif Bertemu Berkonjugasi Nanti Bersatu Sitoplasma Antara Dua HIPA Yang Berbeda Tersebut Tapi Percepatannya Relatif Sangat Cepat Sehingga Nanti Membentuk Tubuh Buah Membentuk Tubuh Buah Yang Masih Dikaryotik Jadi Kalau Kita Menemukan menemukan basidiomycotina, itu umumnya tubuh buah yang dikaryotik. Di bagian ujungnya, di bagian lamella-lamella ini, kalau misalnya diperbesar seperti ini, ini kelihatan nanti ada dua inti yang masih dikaryotik. Nanti akan bersatu menghasilkan inti yang diploid. Karena ini dari tubuh buah yang dikaryotik, artinya secara umum ini dikaryotik. Inti yang pada basidiya juga, ini dikaryotik. Basidiya itu pada lamella-lamelanya, penghasil spora seksual. Basidium atau basidiya, sama saja. Kemudian ini inti yang diploid, sudah bersatu kedua inti haploid tersebut. Kemudian tahap selanjutnya, ketika ini inti yang diploid, nanti akan bermiosis menghasilkan inti yang haploid. Jadi menghasilkan empat inti. Empat inti tersebut nanti akan masuk ke dalam jembatan. Ini istilah jembatannya nanti. Masuk ke dalam jembatan ini nanti di bagian ujung-ujungnya membentuk basidiospora. Jadi dari inti yang empat ini, dari empat ini nanti akan melewati jembatan. Nanti di bagian ujungnya akan membentuk basidiospora. Ingat kalau misalkan tadi, kalau askomikotina itu membentuk delapan askospora. Kalau basidiomikotina ini menghasilkan empat basidiospora. Nanti basidiospora-basidiospora tersebut nanti akan berkecambah. Sama nanti akan membentuk hipa lagi. Seperti itu. Nah ini tidak Bapak tampilkan untuk reproduksi secara aseksual dengan menggunakan konidianya karena jarang ditemukan. Meskipun reproduksinya dengan konidia. Bapak tidak berani menampilkan gambar konidianya. Konidia dari basidios mikotina ini. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Ini sudah diperbesar. Ini ada sel basidium yang menghasilkan basidiospora. Ini kelihatan dari lamella-lamella. Kemudian diamati di mikroskop. Terlihat di bagian ujung ada spora-spora yang menggelantung empat-empat. Dari empat inti nanti membentuk empat basidiospora. Jadi harus diingat bahwa kalau misalnya ascomikotina itu menghasilkan delapan ascospora, tapi kalau basidium mikotina itu menghasilkan empat basidiospora. Ini sama beberapa contoh dari basidium mikotina. Ini ada amanita, ini ada jamur kayu juga. Lemer istilahnya. Dan lain sebagainya. Ada yang bioiluminensens. Ini yang biasanya bisa bercahaya di malam hari biasanya. Ini yang ditemukan di, kalau tidak salah, ini di Gunung Pangrango. Ini ditemukan jamur yang bisa bercahaya pas waktu malam hari ini masih dari basidium mikotina. Ini dari genus misenia. Ada yang ditanyakan sampai di sini waktu kita sudah habis sebenarnya ya. Maaf, tidak ada istirahat ya. Nanti dilanjutkan. Kalau ini terakhir saja ya, terakhir detromikotina ini mungkin jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Ini masih sederhana. Semua jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksual dimasukkan ke dalam klop ini. Contohnya ini tadi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ada islam monila. Monila dulu dimasukkan detromikotina. Tapi kalau misalkan sudah diketahui reproduksi seksual, itu bisa dimasukkan ke asko, ataupun basidio, ataupun jigo. Tergantung karakteristiknya ya. Kalau itu lebih mirip ke basidio, ya dimasukkan ke basidio. Kalau ke jigo, ya ke jigo. Tapi ini lebih dominan, mirip ke asko. Sehingga dimasukkanlah ke asko mikotina. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Kita lanjutkan. Karena masih banyak sebenarnya ya. Simbiosis dan lain sebagainya. Masih belum sempat waktunya. Karena waktunya sudah habis. Mohon maaf, tadi tidak ada istirahat. Sekarang aja istirahatnya pas ya. Hampir 10 menit pas ya. Kalian sampai jam 10 lebih 5. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ya. Tapi ini tadi ada yang join, tapi saya tidak tahu. Tidak tahu, artinya tidak akan dimasukkan ya. Tidak dimasukkan. Yang mau join, ini ada Hilmi, siapa ya. Tidak tahu saya. Makanya saya tidak akan memasukkan. Oke, sebelum seakhiri ya. Tolong kameranya dinyalakan terlebih dahulu ya. Jadi, Alhamdulillah hari ini 4 DPC secara umum sudah ya. Dari Zigomi Quatina, kemudian Asko Mi Quatina, Basidio, dan Detero. Ada 4 DPC ya. Kalau Citridio Mi Quata, Citridio Mi Quata itu masih ke protista mirip jamur. Ada Hilmi, ada Rahmadita. Ada yang tahu nggak Hilmi sama Rahmadita nih? Ada yang mau join. Tapi saya tidak akan memasukkan kalau tidak diketahui ya. Silahkan dibuka kameranya sebelum Bapak akhiri. Tolong dibuka terlebih dahulu kameranya. Saya akan screenshot. Kameranya kayak seperti eror gitu. Dan yang lainnya, tolong dibuka kameranya sebelum Bapak akhiri. Oke, Alhamdulillah. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ya. Kalau masih bingung. Kameranya kayak eror. Waduh, ya nggak apa-apa ya. Lauren, Alhamdulillah, kelihatan ya. Fotonya Alhamdulillah, selamat siang sekarang ya. Menuju siang. Rizky, Noval, sudah bisa kameranya dinyalakan. Mohon maaf, kalian mungkin istirahat hanya 5 menit ya. Karena kita selesai sampai jam 10 lebih 5. Tapi Bapak akhiri aja. Karena tadi tidak ada istirahat. Mohon maaf sekali lagi ya. Mohon maaf sekali lagi. Nanti untuk ke depan, insya Allah, tepat waktu ya. Mungkin karena ini materinya lumayan banyak ya. Empat di PC, saya sekaliguskan aja ya. Mohon maaf sekali lagi gitu ya. Oke, saya screenshot. Mana Rajwa? Rajwa, Salpuan, Rifti, Naira, Dio, Julfikar, Sapik, Balkis. Kameranya. Aduh, ini yang bersisa. Ini yang, Alhamdulillah ya. Tetap semangat. Oke, Rajwa, mana Rajwa? Kameranya lagi sedang bermasalah ya. Saya screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah ya. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Boleh cat Bapak aja ya. Baik, Pak. Rahmadita. Assalamualaikum Rahmadita. Rahma, halo? Ini siapa Rahma ya? Ripki, Safit, Naupal sudah beres ya pembelajarannya. Bapak hanya mengupang firma si Rahma aja. Siapa nih Rahma ya? Ini se tujain akhirnya. Ini se tujain khusus dulu. Di sini, Pak. Terima kasih.